Audio Jungle Halo rekan-rekan Wijaya Training Kembali lagi di video tutorial yang kami berikan Kali ini kita akan bahas tentang prosedur pengecekan mutu besi tulangan untuk beton Pelatihan ini akan dibagi menjadi 2 video Jadi jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like dan share agar tidak ketinggalan Halo rekan-rekan Kita mau masuk dalam pokok bahasan Selanjutnya kita mau bahas tentang prosedur pengecekan mutu besi tulangan yang digunakan pada proyek konstruksi Beberapa hal yang akan kita pelajari pada pengecekan mutu besi tulangan yang akan digunakan pada proyek konstruksi antara lain Satu standar referensi yang akan kita gunakan Kemudian kita akan belajar tentang MIL Certificate Lalu kemudian kita akan belajar tentang cek sifat tampak pada besi tulangan Kemudian yang keempat kita akan belajar tentang cek bentuk pada tulangan yang kita gunakan Lalu kemudian kelima cek diameter dan toleransi pada besi yang kita gunakan Kemudian yang keenam cek berat dan toleransi dari besi yang kita gunakan Lalu yang ketujuh adalah kita melakukan pengecekan terhadap sifat mekanis pada besi tulangan referensi yang kita gunakan sebagai bahan pengecekan mutu besi tulangan beton adalah mengacu pada SNI 2052 tahun 2014 tentang baja tulangan beton dimana soft copy dari SNI ini saya berikan dalam lampiran silahkan rekan-rekan bisa cek dan baca secara detail jika ada waktu namun di pelatihan ini saya hanya akan memberikan beberapa topik-topik pentingnya saja intisarinya saja yang mungkin akan berguna buat rekan-rekan semua seperti kita ketahui bahwa besi tulangan beton yang digunakan untuk proyek konstruksi itu ada dua jenis yaitu besi polos dan besi ulir secara visual kita bisa lihat bentuknya seperti ini untuk polos di sisi kiri dan ulir di sisi kanan teman-teman bisa lihat perbedaan bentuknya di poin nomor dua kita akan bahas tentang meal certificate apa itu meal certificate meal certificate atau meal sheet itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh produsen atau supplier dimana dalam meal sheet ini terdapat beberapa data-data yang dihasilkan oleh barang-barang yang akan dikirim data penting yang perlu kita cermati dalam meal sheet itu adalah terkait dengan kode barang jumlah barang kemudian mutu dari tulangan beton yang akan dikirim kemudian kemudian ada juga data terkait dengan diameter tulangan yang akan kita gunakan nah ini harus dipastikan terkait dengan diameter tulangan yang akan dikirim nah ini tertulis dalam meal sheet ini selanjutnya data yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan uji tarik dan uji teku nah nilai dari uji tarik dan uji teku inilah yang harus kita perhatikan terutama adalah nilai tarikannya dimana nilai kuat tariknya harus sesuai dengan desain rencana yang akan kita gunakan jadi kalau misalnya desain kita menggunakan 390 MPa maka kuat tarik dari tulangan beton yang akan dikirim itu tertulis minimal 390 MPa atau 39 kilo newton per milimeter persegi ini diperhatikan dalam meal sheet ini kebiasaannya meal sheet ini akan diberikan kepada owner itu sebelum barang-barang dikirim ke lapangan tujuannya apa tujuannya adalah agar besi tulangan yang akan dikirim ke lapangan itu sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh owner sehingga ketika barang itu datang ke lapangan tidak ada pengembalian atau penolakan dari perwakilan owner jika rekan-rekan adalah perwakilan owner maka yang harus diperhatikan adalah pada meal sheet yang nanti akan diberikan nomor kode barang yang tertulis di barang yang akan datang itu harus sesuai dengan kode barang yang ada di meal sheet kenapa kebiasaannya kontraktor pun juga sering cerdik sehingga data meal sheet nya itu aspal asli padahal palsu jadi nomor kode barang yang akan dikirim ke lapangan dan kode barang yang ada dalam meal sheet itu sama jadi memang barangnya yang dicek ketika meal sheet ditepitkan itu adalah barang yang sama cek kualitas besi beton yang selanjutnya akan kita lakukan adalah cek sifat tampak pada pengecekan sifat tampak besi tulangan beton yang perlu diperhatikan secara fisik itu adalah terkait satu tidak boleh mengandung serpihan kemudian juga tidak terlipat atau tertekuk kemudian juga tidak ada retakan pada besi tulangan beton kemudian tulangan betonnya juga tidak berkelombang atau keriting dan tulangan beton tersebut juga tidak boleh berkarat diizinkan berkarat dengan persentase tidak lebih biasanya sekitar 20% saja karat pada besi tulangan beton berpengaruh terhadap kuatari dan juga bisa menjadi pengotor ketika nanti dicor dengan beton jika kondisi besi tulangan berkarat maka dianjurkan untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum digunakan dan dipasang di lapangan pembersihan karat bisa menggunakan sikat besi sehingga karat-karat atau serpihan serpihan kotoran yang menempel pada besi bisa dibersihkan dan tidak mengganggu ketika nanti sudah dicor bersama beton untuk besi tulangan yang difungsikan sebagai tulangan utama kondisinya tidak boleh terlipat kenapa jika besi tulangan sudah terlipat maka kuatare tidak akan sesuai lagi dengan kualitas rencana jadi sangat dihindari untuk tulangan utama itu dari tulangan beton yang tertekuk cek yang keempat cek bentuk untuk baja tulangan beton polos bentuknya adalah seperti ini dia bulat bundar permukaannya harus rata dan tidak bersirin saya kira rekan-rekan sudah sangat paham dengan bentuk besi tulangan polos selanjutnya adalah baja tulangan ulir ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh besi beton dengan bentuk ulir beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain yang pertama adalah permukaan baja tulangan beton sirip harus bersirip teratur jadi siripnya modelnya teratur kemudian yang kedua sirip-sirip melintang sepanjang baja tulangan beton harus terletak pada jarak yang teratur serta mempunyai bentuk dan ukuran yang sama jika ada notasi angka atau huruf merk pada permukaan besi tulangan beton maka sirip melintang pada posisi dimana angka atau huruf dapat ditiadakan selanjutnya yang ketiga sirip melintang tidak boleh membentuk sudut kurang dari 40 derajat terhadap sumbu batang apabila membentuk sudut antara 45 sampai 70 derajat arah sirip melintang pada satu sisi atau kedua sisi bisa dibuat berlawanan dan jika bila sudutnya di atas 70 derajat arah yang berlawanan tidak diperlukan lagi inilah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan bentuk dari tulangan ulir terima kasih sudah menonton video tutorial kami yang pertama jangan lupa subscribe agar rekan-rekan bisa update untuk video kami yang selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih telah menonton!